Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Meski terbukti melakukan korupsi, 4 terdakwa dugaan korupsi dana Samisake Kota Bengkulu difonis hakim lebih rendah dari tuntutan JPU Kejari Bengkulu. Dalam sidang lanjutan dugaan korupsi dana Samisake Kota Bengkulu tahun 2013, 4 terdakwa dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Terdakwa Zamzami Putrado diponis pidana 3 tahun penjara, denda 100 juta rupiah, subsidir 6 bulan, dan uang pengganti 779 juta rupiah. Namun apabila tidak dibayarkan, maka diganti pidana 2 tahun 5 bulan penjara. Terdakwa Rustam Hamzah diponis 1 tahun penjara, denda 50 juta rupiah, subsidir 3 bulan. Junilawati pidana 1 tahun 10 bulan penjara, denda 50 juta rupiah, subsidir 3 bulan, serta uang pengganti 173 juta rupiah, subsidir 1 tahun. Sedangkan terdakwa akhir, Mili diponis 1 tahun penjara, denda 50 juta rupiah, subsidir 3 bulan kurungan. Hal-hal yang memberatkan menurut hakim, empat terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, dan memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan. Sementara JPU Kejari, Bengkulu memastikan, akan melakukan upaya hukum atas ponis hakim yang lebih rendah dari tuntutan yang mereka bacakan pada sidang sebelumnya. Sementara kuasa hukum 3 terdakwa, Ranggi Setiadi mengaku pihaknya akan menyatakan pikir-pikir terlebih dahulu atas ponis hakim tersebut. Namun, dalam perkara ini, Ranggi meminta penyidik Kejari Bengkulu untuk mengembangkan atau menyeret pihak lainnya yang diduga terlibat sesuai dengan fakta persidangan. Terkait putusan tadi terhadap terdakwa Rustam Hamzah, kita menerima ya, karena sesuai dengan harapan kita juga. Tapi tidak dengan terdakwa Juni, itu kita pikir-pikir karena hukuman yang diputuskan tadi yang masih kami anggap terlalu tinggi ya, belum lagi mewajibkan mengembalikan uang pengganti 173. Diketahui dalam kasus Dugan Samisake, penyidik Kejari Bengkulu sebelumnya sudah menetapkan tersangka baru berinisial EY selaku Ketua BKM Maju Bersama Rawak Makmur. Namun, hingga sekarang proses terhadap tersangka masih berjalan di tempat. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.